Ketika NATO membombardir Yugoslavia untuk mengakhiri Perang Yugoslavia Perang Yugoslavia merupakan konflik dan kekerasan etnis yang terjadi di kawasan Federasi Yugoslavia yang paling mematikan di Eropa setelah Perang Dunia Kedua Dalam rangkaian perang tersebut pihak luar terutama NATO turun tangan NATO melancarkan serangan ke Yugoslavia Serangan ini sebagai tindak lanjut atas pembantayan yang dilakukan pasukan Serbia terhadap etnis Kosovo dan Albania Empat hari sebelumnya 20 Maret 1999 Area Kosovo terletak di jantung kekacaran Serbia pada abad pertengahan Namun kemudian kawasan ini direbut Turki pada 1389 Ratusan tahun kemudian Serbia berhasil merebut Kosovo kembali dari Turki pada 1913 Serbia bangkit lagi dan menjadikan Kosovo sebagai salah satu provinsi pada 1918 Pada 1945 Pemerintah Komunis Joseph Tito kemudian mendirikan Republik Rakyat Federal Yugoslavia Sebagai negara besar yang terdiri dari negara-negara Balkan seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Slovenia, dan Macedonia Sebagian negara-negara tersebut melakukan pemberontakan terhadap Tito Tito menyerah terhadap pasukan Kosovo sehingga Kosovo kemudian menjadi negara merdeka Saat itu orang Serbia sangat memperkih pemerintahan otonomi Kosovo yang kerap berseberan Pada 1987 selaboran Milosevic terpilih sebagai Pemimpin Parti Komunis Serbia dan berjanji akan membelikan pemerintahan Serbia termasuk merebut kembali Kosovo Pemerintahan Serbia mengirim pasukan untuk memaksa pemerintah otonomi Kosovo menyerahkan kekuasaan Langkah Serbia ini memicu konflik besar dan bertambah pada pembubaran federasi Yugoslavia pada 1991 Pada 1992 krisis negara Balkan semakin memburu Sebuah negara Yugoslavia yang baru yang terdiri dari Serbia dan Montenegro bertempur melawan Kosovo selama 4 tahun Baik Serbia maupun Kosovo saling melancarkan seserangan Serbia melakukan tindak keras termasuk membantai etnis Kosovo Saat itu Nato turun tangan dengan mengancam akan melakukan serangan udara ke Serbia jika tidak menyentikan pembantaian Karena diancam, pemimpin Serbia Milosevic melunak Ia setuju dan mengizinkan para petunggung si Kosovo dan etnis lain pulang ke daerahnya Jalur diplomasi dan dialog antara Serbia dan Kosovo coba ditempuh di Paris namun gagal 20 Maret 1999, Serbia menyerang Kosovo Dan tanggal 24 Maret Nato memutuskan membombardir Serbia Serangan udara Nato ini menarik kembangunan kantor pemerintah Serbia untuk melengserkan kekuasaan Milosevic Saat itu warga Serbia mengungsi ke negeri dan panggak Albania, Makedonia dan Montenegro Pada 10 Juni, serangan Nato ini berakhir setelah disipakati perjanjian damai yang menyerukan pasukan Serbia di Kosovo Kemudian Kosovo akan dijaga oleh pasukan Nato Serangan Nato ini menyebabkan sejumlah orang tua termasuk warga sipil Serbia mengungsi Kosovo Salah satu dampak serangan Nato ini juga mengakibatkan warga Cina tewas akibat terkena mendakan Bok di kedua Cina di Serbia Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina Sementara itu pemimpin Serbia Milosevic digunyingkan dari kekuasaan pada Oktober 2000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!